Pemirsa dugaan perangkat desa mendukung salah satu capres ramai menjadi sorotan belakangan ini. Menariknya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, membantah bahwa organisasinya terlibat dalam acara dukungan untuk salah satu capres. Acara Silaturahmi Nasional Perangkat Desa yang dihadiri oleh Prabowo Gibran berbuntut panjang. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mensium aroma pelanggaran pada acara yang digelar pada 19 November yang lalu. Timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya, mengapa di tanda pengenal peserta bertuliskan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional, mendukung Prabowo Gibran? Tanda pengenalnya seperti ini. Jadi tanda pengenal itu ada tulisan Desa Bersatu, Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia maju, dan kemudian ada foto capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bungi Raka. Kalau kepala desa dan perangkat desa, mereka yang mengorganis pertemuan itu ingin bersikap netral. Benarkah dugaan aparat desa secara struktur asosiasinya ada kecenderungan tidak netral? Menariknya dalam dialog AI Newsroom kemarin, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Majid, menyatakan ada oknum yang mengatasnamakan ABDESI untuk kepentingan tertentu, padahal tidak memiliki legalitas. Ini sudah dikuatkan oleh haki ya, mendapatkan sertifikat merk dari Kemenkumham yang kemarin dikeluarkan bulan Mei tahun 2023. Oke, artinya maksud Anda perangkat desa yang kemarin yang mengatasnamakan ABDESI di sana bodong? Artinya tidak memiliki legalitas? Siap kalau lihat secara aspek hukumnya itu, tidak memiliki. Karena tidak mungkin ada ganda ke pengurusan. Biarpun mereka itu mengatasnamakan ABDESI, coba lihat dulu mereka itu ABDESI itu dasarnya apa. Arifin akan bertindak tegas jika ada yang mengatasnamakan ABDESI, karena aparat desa tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Dari situ kami sudah teriak bahwa ABDESI tidak mendukung itu. Dan sekarang kejadian lagi, ya mau tidak mau kita harus bertindak tegas. Oke, oke. Hal senada disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar. Ia menyebut berbahaya jika perangkat desa tidak netral, karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Harus netral, iya. Makanya dia kemudian KBPS. Itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak? Nah, iya itu. Tapi tetap boleh punya hati, iya? Oh iya, semua punya hati, kecuali TNI, kan? Datang namanya di TNI. Secara aturan, netralitas aparatur sipil negara tercantum dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014. Lantas, mengapa seolah aturan ini diterabas? Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.